Intro Ya saudara, masih bersama saya, Safi Naknesia dalam Kompas Tenggarong. 49 pucuk senjata api rakitan di Sita Pores Malinau, Kalimantan Utara. Di antaranya 5 pucuk senjata ditemukan saat Raja Gabungan beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan pasca maraknya, korban yang terkena pelurus senjata rakitan yang kerap digunakan untuk berburu. Intro Maraknya korban yang terkena tembakan senjata api rakitan yang diduga untuk memburu, membuat Pores Malinau, Kalimantan Utara melakukan razia pengamanan senjata api rakitan. Hasilnya, 5 pucuk senjata api rakitan milik warga berhasil disita dan pemiliknya sedang diproses secara hukum. Tak hanya itu, 44 pucuk senjata api rakitan juga berhasil diamankan petugas saat sejumlah warga dengan sukarela memberikan senjata rakitan mereka. Totalnya, 49 pucuk senjata api berhasil disita kepolisian. Dan ini baru berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Malinau dari 15 kecamatan yang terbesar. Artinya, masih ada 8 kecamatan yang belum menyerahkan hasil sitaan milik warga dengan alasan lokasi yang jauh di kawasan pedalaman dan tentunya memakan waktu dan biaya yang besar membawa senjata-senjata rakitan tersebut. Jadi ini program kita untuk mengibat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau sebagian dengan adanya beberapa kejadian yang menimbulkan korban, baik itu korban luka maupun sampai korban jiwa ada yang meninggal dunia sebagai akibat dari bahayanya senjata api penabur rakitan ini yang dulu biasa sering digunakan masyarakat untuk berburu. Jadi kita berikan pembahaman kepada masyarakat bahwa ini sangat berbahaya dan ada aturannya itu terkait dengan Undang-Undang Darurat, ancaman hukumannya sampai hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup sampai penjara 20 tahun. Dari keterangan pihak kepolisian melalui hasil investigasi ke warga, alih-alih untuk berburu ke hewan di hutan, tak jarang senjata api rakitan milik warga ini memakan korban jiwa. Dan baru-baru ini, seorang warga tewas terkena peluru penabur milik kawannya sendiri dan tengah dalam penyelidikan kepolisian. Polres Malinau mengajukan bahwa bagi warga yang belum menyerahkan senjata api rakitannya hingga akhir Desember, maka jika ditemukan maka pemilik senjata api rakitan akan dikenakan sanksi dan akan diproses hukum. Ancamannya tak main-main. Dari ancaman hukum 20 tahun penjara hingga kurungan penjara seumur hidup. Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompas TV Malinau, Kalimantan Utara Jajaran kepolisian Polda, Kalimantan Selatan minggu kemarin menangkap 3 pelaku pembobolan ATM bank salah satu milik BUMN. Selain menangkap 3 pelaku, kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 miliar lebih uang hasil curian dan box penyimpanan uang ATM. Pelaku pembobolan ATM bank mandiri di Hulu Sungai Tengah akhirnya ditangkap polisi. Ketiga pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Selain penangkapan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti senilai 1 miliar 12 juta rupiah, 3 box penyimpanan uang ATM dan 2 buah sepeda motor jenis port yang dibeli pelaku menggunakan uang hasil curian. Penangkapan kita berawal dari informasi salah satu tersangka, kemudian kita bisa mengembangkan dari ketangan tersangka, tertangkaplah 3 orang ini. Modus yang dilakukan oleh si para pelaku adalah ATM salah satu bank TUMN ya, sini sudah sebutkan namanya. Ini untuk membuka itu ada 2 orang yang memiliki sandi, satu menggunakan kunci, satu menggunakan kode. Nah, pada waktu itu si membawa kunci ini diajak oleh si yang kode untuk membuka salah satu ATM. Kemudian selesai itu si pemegang kunci ditodong menggunakan sehat tajam untuk membuka ATM yang kedua dan ketiga ya. Kiranya seperti itu. Pencurian di ATM ini melibatkan W, pemegang kode ATM, yang menyekap dan memaksa rekan kerjanya pemegang kunci ATM untuk membuka box ATM kami selalu. Ketiga pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan asyaman 15 tahun pidana penjara. Zundarul Svidarlan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ya saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Satreskoba Poresta Samarinda kembali mengamankan pelaku peredaran narkoba. Kali ini Satreskoba Poresta Samarinda mengamankan pelaku di halaman hotel berbintang di Samarinda. Pelaku diduka berperan sebagai kurir narkoba asal Tenggarong. Pelaku berinisial R.E. warga keluhan luaripu Tenggarong yang diamankan di halaman parkir sebuah hotel bintang 4 di Jalan Palawan Samarinda. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa satu poket sabu seberat 5,28 gram, handphone, dan sebuah suntikan. Pelaku mengaku kedatangannya ke hotel guna mengambil sabu pesanan temannya dari salah satu pengunjung hotel. Saat R.E. diamankan oleh polisi, pelaku mengaku di jebak karena pelaku sempat meminta kepada aparat untuk menangkap orang yang memberikan sabu. Pelaku pun telah menunjukkan keberadaan orang tersebut. Khawatir dikelabui pelaku, petugas langsung membawa pelaku ke Poresta Samarinda. Kasasan narkoba Poresta Samarinda, Kompol Beni Warlangsyam, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mendalami kasus tersebut guna mendapatkan bandarnya. Karena memang untuk hotel dimaksud ini kita juga sudah berbicara sekali ya. Bukan hotel ini juga, hotel lain karena memang untuk PKP ini bisa jadi itu, ditentukan itu bisa jadi karena informasi tadi ya. Apakah yang tersebut sering, yang terdiamati, atau memang ada keinginan untuk menjual atau mengambil barang atau memberikan barang pada orang yang belanja ini atau pada petugas yang dalam bekerja ini yang mungkin pengennya di situ kan seperti itu. Beda-beda bagi pasiennya kenapa harus di hotelnya seperti itu. Saat ini pelaku masih teridentifikasi sebagai kurir. Polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap bandar dalam jaringan ini. Aritya Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Petugas kesehatan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjermasin memeriksa ayam di kawasan Kelurahan Pengambangan yang sempat terindikasi terserang flu burung. Kedati ditemui sejumlah ayam sakit, namun dari hasil pemeriksaan, ayam yang diperiksa tidak terindikasi terserang flu burung. Pasnya matinya ratusan ayam peliharaan warga di kawasan pengambangan Banjermasin sejarah mendadak selama satu bulan terakhir. Pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Banjermasin melakukan sejumlah tindakan penanganan. Petugas turun ke lapangan untuk memeriksa unggas milik warga. Beberapa unggas nyatakan ditemui dalam kondisi sakit. Petugas melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel liquid pada tubuh ayam dan dari hasil rapid test menunjukkan ayam jago ini negatif terserang flu burung. Sementara memang kemarin sudah kita informasikan kepada masyarakat yang di sini bahwa kalau ayam sudah mati ternaknya kita sarankan untuk dibakar, tidak dibuang di sungai. Nah, untuk kandang-kandang yang kosong kita sarankan untuk selalu disuci hamakan baik dari disemprot disinfektan sehari dua kali, kalau sudah setelahnya seminggu dua kali bisa. Sebagian besar kandang unggas warga kini kosong, sementara belum ada laporan warga yang terindikasi terjangkit flu burung. Samzul Alam, Kompas TV Banjermasin, Kalimantan Selatan. Kompas TV Tenggarong dalam workshop jurnalis penyiaran yang diselenggarakan oleh Program Sugi Komunikasi dan Penyiaran, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda akan menumbuhkan bibit jurnalis per televisian. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kampus IAIN, Jalan Abdul Hassan dihadiri oleh sejumlah pemateri yang altif bergelut di bidang jurnalistik penyiaran. Para mahasiswa dari berbagai jurusan di kampus tersebut tampak antusias dalam menyimak maupun mengikuti kegiatan tersebut. Materi pertama tentang dasar-dasar jurnalisik disampaikan oleh Awaludin Jalil dan Tino Tindangen. Lalu, materi selanjutnya tentang perencanaan hingga produksi dan penayangan di televisi disampaikan secara bersama oleh Kepala Biro Kompas TV Tenggarong, Jasmin Jafar. Tidak hanya menyampaikan materi saja, namun Kepala Biro Kompas TV membawa peralatan penyiapan ke Auditorium IAIN, guna langsung mengadakan talk show dengan dekan Fuad dan panitia penyelenggara. Hal tersebut sengaja kami hadirkan sebagai komitmen Kompas TV, guna dapat menunjukkan langsung aktivitas sebelum dan sesudah penayangan di televisi. Sementara itu, pihak kampus IAIN Samarinda menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja digelar untuk memberikan pemahaman tambahan kepada mahasiswa tentang jurnalistik penyiaran. Terlebih di IAIN, terdapat program studi komunikasi dan penyiaran. Karena kita berkeyakinan bahwa mahasiswa, para sarjana itu tidak cukup hanya berkuar-kuar di mimbar-mimbar, tapi mereka harus juga ikut andil di media, karena sekarang semua informasi, semua pengetahuan itu bisa di-share lewat media. Rencana kedepannya, pihak IAIN Samarinda bekerjasama dengan pihak Kompas TV Tenggarong akan melakukan pencarian bibit jurnalis ke televisi masa depan di kalangan mahasiswa. Karena, kedepannya membutuhkan tenaga informasi di bidang jurnalistik akan sangat besar, khususnya konsep jurnalis dakwah seperti yang dicanangkan oleh Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Samarinda. Arya Armandianto, Safi Nereski Angnesia, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur Wisatlah Kampung Serindit, nantikan informasi selengkapnya selesai jadah berikut ini. Terima kasih telah menonton!